Ya, hallo Indomax, Indomagazines Nah, sepekan terakhir ini perairan Natuna telah diserbu oleh kapal asing Salah satunya kapal nelayan Cina, bahkan sampai dimasuki juga oleh Coast Guard dari Cina Terkait hal itu kapal-kapal asing ini pun telah diusir pergi semua oleh Bakamla dan TNI Angkatan Laut Indonesia Dikutip dari repubbika.co.id Nelayan di Kabupaten Natuna Kepulauan Rio pun kini mengaku tak khawatir lagi untuk turun melaut Hal itu karena pasukan TNI sudah siaga 24 jam untuk mengawal Laut Natuna Dari aktivitas kapal nelayan asing yang menjarah ikan di perairan tersebut Diketahui bahwa saat ini perairan Natuna tak lagi dimasuki oleh kapal asing Dan sudah terpantau sepi dengan nelayan asing Sehingga kondisi itu membuat para nelayan lokal Indonesia merasa tenang sekaligus senang Untuk kembali mengais rejeki di laut Karena sebelum-sebelumnya, keberadaan nelayan asing di Laut Natuna sempat membuat ciut nyalin nelayan lokal Hal itu karena mereka seringkali diintervensi oleh kapal-kapal asing tersebut Terkait dengan hal ini tak main-main bos Sebanyak lima kapal perang Republik Indonesia pun ditugaskan untuk mengawal kedaulatan Indonesia di Natuna Dua diantaranya adalah KRI Tukumar 385 dan KRI Ciptadi 381 Yang telah diberangkatkan dari Jakarta ke Pulau Natuna Sedangkan tiga KRI TNI Angkatan Laut telah beberapa hari lalu sudah berada di Natuna Wah 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 mantap dah Bila perlu kita penuhkan Laut Natuna dengan kapal-kapal perang dari Indonesia ya bos Dan semoga kapal-kapal perang baru dipesan yang banyak lagi dari PT. PAL Karena perlu kalian ketahui Dengan luas wilayah laut yang sangat besar di Indonesia Kita pun masih sering kecolongan dalam menjaga batas-batas wilayah laut di Indonesia Menurut Kepala Dispen Lantamal IV Tanjung Binang Mayor Marinir Saul Jamlai mengatakan bahwa kondisi di Natuna saat ini sudah aman Seluruh kapal asal China sudah diusir dari perairan Natuna Selain KRI, pengamanan juga dilakukan dengan menggunakan pesawat intai maritim Operasi siaga tempur pun dilaksanakan oleh Kuarmada 1 dan Kopsau 1 Dengan alutsista yang sudah tergelar di pangkalan yaitu 3 kapal perang Satu pesawat intai maritim dan satu pesawat Boeing TNI Angkatan Udara Ditambah lagi 2 kapal perang yang dikirim dari Jakarta dan saat ini pun sudah berada di Natuna Nah mantap Semoga tak ada lagi kapal-kapal asing yang berani mengganggu Laut Natuna ya bos Jadi bagaimana menurut kalian? Tetaplah kalian barbar dan jangan santui terus Salam Indomex Indomagazines Terima kasih telah menonton!